Hukum yang mengganggu tatanan Derap langkah penegakan hukum di negeri ini semestinya bertujuan memuliakan tatanan berbangsa dan bernegara Bila penegakan hukum justru menghadirkan kegaduhan politik sehingga mengganggu tatanan publik Kita boleh mempertanyakan, jangan-jangan niat baik absen dalam penegakan hukum semacam itu Yang hadir dibaliknya jangan-jangan justru niat buruk melampiaskan kehausan akan polaritas dan kekuasaan hukum Pertanyaan dan kekhawatiran itulah yang hendak kita ajukan ketika Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK Menetapkan calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi Kita tahu Presiden Joko Widodo mengajukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri kepada DPR Sesuai dengan tatanan dan aturan yang berlaku Yakni Undang-Undang Tentang Kepolisian Republik Indonesia Namun upaya Presiden menjalankan tatanan seolah mendadak diinterupsi oleh KPK Yang menjadikan Budi Gunawan sebagai tersangka Budi Gunawan yang tinggal sejengkal lagi menjadi Kapolri Sangat mungkin bakal terjungkal oleh tindakan KPK Sejuta pertanyaan berkecamuk di benang publik Bila penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka terkait dengan isur kening tambun yang mencuat pada 2010 Mengapa KPK baru melakukannya ketika yang bersangkutan dicalonkan menjadi Kapolri? Lalu mengapa KPK mendahulukan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka Sementara kasus dugaan korupsi yang lebih dulu ada tapi mangkrak Semisal kasus Senturi Seperti diambangkan Komisi Antiraswa itu Padahal kita semua tahu DPR menyatakan mantan Wakil Presiden Budiono Diduga bersalah dalam kasus Bell Out Bank Senturi DPR sejak lama memercayakan penuntasan kasus Senturi kepada KPK Tetapi mereka tak kunjung merampungkannya Sulit untuk tidak mengatakan ada nuansa politis Di balik penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK Susah untuk tidak mengatakan KPK sedang bermain api politik Kita mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi Sejauh itu semua bertujuan memuliakan tatanan berbangsa dan bernegara Namun melihat kejanggalan dalam penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka Sulit untuk tidak mengatakan alih-alih memuliakannya KPK justru mencederai tatanan berbangsa dan bernegara Bila itu yang terjadi Jangan salahkan kalau publik menarik dukungan dan kepercayaan kepada KPK Mungkin KPK tak hendak mengandulir keputusannya Menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka Namun publik akan mencatatnya sebagai kisah kelam Sekurang-kurangnya sejarah yang dipertanyakan Dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini Terima kasih telah menonton!